Intro Berarti dari dulu drum? Iya Walaupun adek lo ngemsi-ngemsi lo ga? Nih baru tau ya, nih info bawa dia udah tau Tapi ada satu Lil, katanya Termasuk salah satu orang yang berjasa buat ERK adalah seorang bernama Bin Harlan Ketika kalian cuma ngeband-ngeband latihan-latihan mulu DIN RUM V Itu dia, dia yang akhirnya ngeproduce kalian nih di album pertama Udah akbar, sekarang popi Pop Ini tuh kopong kadang seringan coli apa? Pop pop, lu sendiri gimana? Lu bergabung dulu sama ketemu kolil sama akbar gimana ceritanya? Yeee! Sampai Jakarta nih kita Vivindadas, kita baru saja mendarat nih Baru keluar bandara Soekarno-Hatta Kita dari Makassar tuh, kemarin kita abis manggung Karauke, sama Om Leo, sama Henry Foundation juga Kita sempat syuting bervakansi juga di Makassar sana Dan sampai Jakarta begitu mendarat nih, kita langsung naik ini nih guys Ini adalah Hyundai IONIQ 5 Yes! Mobil listrik yang paling ditunggu dan terlaris di Indonesia Vincent, jadi IONIQ 5 ini adalah mobil listrik pertama yang dibuat langsung di Indonesia loh Ya gue tau lah, kan gue sempat bilang sama lo, gue juga pengen ngambil mobil ini, gue pengen beli nih Ya ya, lu beli YONIQ 5 Ramah lingkungan, nggak pakai bensin Itu yang terpenting Udah, zaman gini bro, semua udah listrik semua Lu lihat dong Vincent interiornya Cakep banget ya? Cakep banget Eksteriornya juga, cakep banget juga Oh ini, ini sunroofnya kebuka semua Oh, rooftopnya lu lihat dong Wow Sunroof, rooftop Perbaikin dong Hahaha Jadi nih ya, selain interior dan eksteriornya Ada juga fitur favorit gue Fitur vehicle to load Jadi fitur yang memungkinkan nih IONIQ 5 menjadi sumber daya listrik sebesar 3,6 kW Wow Untuk ngecharge perangkat elektronik lo Jadi nggak mungkin tuh ya, handphone, laptop, tablet, atau gadget apapun lo bet, nggak mungkin Ya, masa lo bet Nah itu dia desa Buat orang-orang kayak gue gini Yang lebih banyak kan ngabisin waktu kan gue di mobil ya Ya, butuh banget fitur vehicle to load ini YONIQ 5 punya portable charger yang dapat terhubung ke stop kontak dinding standar Nih, tuh disitu ada tuh, dibawah sini nih Ya, gue lagi nyetir, jangan lu kasih Oh iya iya, jangan lu Ini buat 7Ds aja Ya, itu dapat menunjang pengisian daya sampai 80% Hanya dalam kurang lebih 18 menit Jadi fitur V2L atau vehicle to load ini nggak cuma ada di dalam Vincent Ya Di sisi luar mobil juga ada Keren banget pokoknya Vincent Hmm Lo kalau perhatiin nih ya Tuh ada heat Ventilation lo liat tuh Oh iya itu tuh Kita bisa atur nih Kursinya ada ACnya di belakang Dia bisa disesuai nih Kalau misalnya cuaca panas Didinginin Oh ok Kalau cuaca dingin Diangetin Ya kan Canggih banget Iya Tapi lu tau kan Apa? Kemarin ini gue udah ngecek-ngecek juga Karena memang gue pengen beli mobil ini Gue juga pengen beli Iya Gue harus beli nih emang kalau gini Gue kemarin udah sempet diterangin Bahwa disini kita bisa lihat Apa? Mobil kita tuh dengan kamera 360 Wah Ini kelihatan nih disini Tuh Iya Iya kan? Iya bener Canggih banget ini bener-bener Kameranya 360 Iya kayak kamera 360 gitu Bisa ngeliatin Iya Iya Ini tuh Oh iya Mobil Hyundai IONIQ 5 itu ramah lingkungan banget Menggunakan 100% daya listrik Semua bahan dasar interiornya pun menggunakan bahan ramah lingkungan Seperti campuran biji bunga dan juga jagung Ah biji bunga dan jagung? Iya Wow Hyundai IONIQ 5 Power up the future Setelah Masa remaja sudah kompak bersama Melahkan acara sudah pernah dicoba Hingga nyaris masuk penjara Sekarang menyapa Di media yang berbeda Nama channelnya Vincent Endesta Apa Vincent Endesta Efek rumah kaca, adek-adek Wow 2001 berdirinya ya Ini pakai edisional sekarang? Gak, udah member Terakhir kemarin edisional lo bilang Ya, halal Langsung komplain abis itu Langsung komplain Eh, teman-teman For your information Ini adalah pertama kalinya Vincent Endesta Kedatangan sebuah band Efek rumah kaca Beneran ini Ini pertama kali Biasanya ngobrolnya Tamu satu Vokalis sama gitaris Atau vokalis doang Ini kita berempat Ebat juga manajemen gue ya Omar AMK Oh bukan Thank you pertama kalian Efek rumah kaca udah meramaikan Di live pertama season 3 kemarin Sambutan juga luar biasa ya Keren banget Mohon maaf atas segala kekurangan ya Agar lah kita nonton-nonton Wih mantep juga Masa sih lu ah Maksudnya sih lu ah Maksudnya sih Seri kan Dukes satu band Dukes satu Gua terasa dong Gua terasa Tapi popi potong rambut malah kaya ko bocan ya Misalnya itu Tapi gua suka rambut lu panjang Nanti panjang lagi Gak apa-apa Takutnya kan lambat Kita makin kuat lu makin lambat Pertumbuhan Pop lu mengingatkan gua akan lu Zaman kira tau esternya 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 Oh iya pelautnya Jakarta 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 Apalagi waktu dulu lu sempet kumis begini gua kan Kumisnya dulu lu gini Waktu datang ketunai cio Iya bener Begini doa aku nih Aduh popi nih Abis sama desta Bener abis sama desta Lu Dikemes kan Iya Kenapa sih kesalah lu Jadi kesalahnya gua yang jahat Emang lu lu Oke Kan lu gak jahat deh Cuman kurang baik Iya Gua tuh baik tapi gak bener udah Oke efek rumah kaca Kita pernah ngobrol di tonight show Bahwa band ini adalah band yang menurut gua Sarap sih Band-band yang bersarat dengan muatan-muatan Sarap apa sarat sih sebenernya Sarat Terus dong sarap pertama Pertama sarap Kedua sarat akan muatan-muatan sosial Yang yang gue gak tau Kalo band-band sekarang mungkin Males ngomongin sosial ya Udah jarang banget lah menurut gua Sampai kalian di lirik juga sama Mbak Nachwa Kakak Nana Untuk bergabung juga sama narasi Bikin single juga Dengan apa Menyuarakan hal-hal yang mungkin Buat beberapa anak muda Ngapain sih gitu Sebenernya kalo Kalo lirik Atau Apa ya Bagaimana orang-orang Ngobrolin sesuatu di sosial media gitu Sebenernya sangat Apa aja kan Kritis Kritis Tapi emang kalo di lagu tuh Kenapa Masih ada dari zaman dulu tuh Kalo lagu-lagu mah Yang tema-tema tuh Yang begini-begini aja gitu kan Biasanya itu Cinta-cintaan aja Ya itu stigma itu ada Karena mungkin orang mikirnya Untuk lebih gampang diterima Gampang dijual Karena semuanya relate kan Ya mungkin Politik kan ada kadang-kadang Atau sesuatu yang berbau-bau Ya itulah Ya sosial Sosial segalanya mungkin pikirnya Ah berat-berat gitu Ya Tapi memang Melihat Kalo gua pikir Kan gak hanya Politik yang Apa namanya Pemerintah gitu ya Tapi ngeliat perilaku Masyarakat gitu kan Banyak yang lucu-lucu Harusnya juga bisa jadi lagu gitu kan Lucu banget ya Efek rumah saya mengangkat itu Ya kan sebenernya kalo yang Cinta Melulu kan juga Fenomena itu kan Itu kan kayak Kenapa sih Kalo beli CD Ngeliat lagu Udah ketebak gitu Lagu usul lagu ini Itu paling satu dua lagu Soal keluarga Tapi selebihnya lagu cinta yang Kayaknya Dengan dalih Cinta itu kan universal Iya Itu kan sebenernya juga Fenomena Mungkin AR zaman dulu ya Gak berani Label ya Label gak berani Ambil resiko gitu Yang pasti-pasti aja Karena mereka ngambil sesuatu yang pasin Untuk dijual gitu Betul Tapi Popi Ngerti gak sih apa yang kita omongin Baru-baru Iya gak Iya gak Pop Lu siap-siap aja lah Pop Apalagi deket situ Pop Oke Aduh gak bisa mau nyambak sekarang Bukannya pendek Kita balik ke Efek rumah kaca Buat temen-temen Mungkin yang Generasi sekarang Taruh taruh Ini banyak generasi sekarang nih Efek rumah kaca Menurut kalian gimana? Bagus Pak Bagus Pak Cinta Melulu Baru-baru 7 pernah banggung defensi sekolah gua Pak Oh iya? Sekolah lu apa dulu? SMP 1 Masih inget gak lu? SMP 1 mana? Cik gini ya Cik gini ya Cik gini pak Pernah dimanggung di pondok gede juga kan dia? Iya pak Lagi ngurusin teknis Iya pak Kita-kita tarik belakang Efek rumah kaca Bagaimana Menjadi sebuah efek rumah kaca? Gue sama Adrian Satu SMA tapi beda band SMA? 47 47 Oh 47 oke Jadi Kita punya band tuh Kandas Namanya Kandas? Oh Namanya Karam Kandas Terus Terus Biasalah Nginep-nginep Lalu Dengar-dengarin lagu Akhirnya bikin-bikin lagu bareng Baru ketemu Akbar 2001 Terus Ketemu Ada pemain piano sama pemain gitar Gue belum main gitar Akbar diapain tuh? Di Tawarin pijit Tawarin pijit Tawarin pijit Tawarin pijit Terus Tawarin pijit 2001 Terus Formasi itu musiknya ada kayak Pianonya dominan Pianonya dominan Terus 2003 Kiblatnya musiknya ke apa? Agak kalo piano dominan berarti chord chord Agak Progressive Agak ke minor agak ke minor agak Tori Amos gitu kali ya Oh Tapi kalo band volts lu agak mayor gitu Kalo minor agak Tori Amos Tori Amos ada ya 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 Ini memang dikonsepin dari awal Engga sih Berisik! Gue kasih clip on emang sebetulnya Lo lagi betulin clip on Tadi gue ngomongin apa ini ya? Konsep Konsepnya berarti emang dari awal dikonsepin seperti itu Atau memang terjadi begitu aja? Berempat akhirnya gabung Engga, bertiga Adrian Akbar Kalian Dua orang lagi Main piano sama pemain gitar Sita sama Hendra Namanya apa bandnya? Namanya Bar apa bar? Dulu Haas Apa Super Ego? Super Ego apa? Haas lu ya? Oh ya namanya Haas Nah itu berarti gak dikonsepin untuk main yang Engga, kita buat lagu aja terus kayaknya Masing-masing main kan sukanya kesitu Ya udah Oh jadinya begitu Oh Tapi terus karena gak pernah manggung Ya Inilah yang suram nih kayak masa depannya Ya 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 Galbetiga Galbetiga itu mulai Mulai bikin-bikin Gue mulai main gitar Lalu Masih Ngoprek-ngoprek lagu lama Tapi akhirnya menemukan Style-nya Sorry ya sorry Diterlanjana Oh bener Orang Gila ya Itu di tahun berapa Lil? 2004 ya bare 2003-2004 lah Mulai bertiga Terus Nemuin lah Nemuin kayak melankolia Terus di udara Itu dua lagu yang awal-awal Oh kayaknya main gitarnya segitu aja deh Gue gak bisa main yang rumit-rumit Kira-kira arahnya kesitu Ada ide nya gak Lil ketika Gue dulu ngeband Ah gue pengen bawain Pengen bikin lagu kayak Blur Atau kayak Oasis Atau kayak Radiohead Kan lu mainin Smashing dulu Smashing Pumpkins Ada gak gue pengen Kaya Smashing nih Ada pasti anak-anak muda gitu Karena ada-ada kan masih berkiblat gitu Dulu gue kan dia blur nih Dia buat lagu ya Pasti gak jauh dari situ Gue juga buat lagu dulu kayak Smashing Kalo lu? Kalo gue udah Udah kayak pernah kayak gitu sama band sebelumnya Mirip banget Smashing juga bikin lagunya Nah yang sekarang ini lebih Lebih kadang di lagu ini Kok arahnya moodnya ke lagu band tertentu gitu Oh oke oke Kalo misalnya kalo melancholia itu secara unison antara vokal sama gitar Itu mungkin ya Lebih kayak gue cukup seneng sama slang terbunuh sepi Oh Dia kan gitu ya Nah itu kayak Oh ya kita main Walaupun dengan progress chord yang berbeda gitu Tapi kira-kira kesitu aja arahnya tuh Gampang tuh main Dengan skill yang pas-pasan Tapi musiknya masih bisa deep gitu kayaknya Karena lu gitar juga gak belajar yang sekolahan gitu Enggak Yang tongklongan aja udah Tongklongan ya Di pantar, main di kapal Ini popi akbar Berarti Reza ini terakhir ya? Iya Popi 2000 berapa? 16 16 Dia paling muda nih Ternyata masih muda banget ya bro Yoi Hah? Yoi Terus Gue takut dibohongin Terus 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 Lelusan lu kok begitu sih? Ada gini aja Di 2004 Tadi lu bilang di 2004 Mulai terbentuk lah Udah namanya ERK? Belum, super ego dulu namanya ya Super ego Itu tapi belum pernah manggung sama sekali Latihan-latihannya Latihan rutin gitu ya Udah dengan lagu sendiri? Udah dengan lagu sendiri Terus Jeff Buckley Jeff Buckley pernah ya? Pernah Jeff Buckley pernah Kita pernah bawain kayak Urythmics juga pernah malah ya Buset Ini bawain untuk di panggung atau? Iya misalnya satu panggung dulu main di mana? Di track acoustic Suruh bawain kapal Kalau lu main di panggung orang-orang pada ngerti gak itu? Karena kan gak banyak yang tau dong Urythmics mah Urythmics I save the world Itu lumayan ngetop yang bukan yang Gak Anti-bansy Kita pernah mauin apa? I save the world today Across the universe Terus The Smiths The Smiths pernah juga Baru nge-drum dari dulu? Iya Dan lu tertarik ama drum karena? Karena Dulunya guru kuman ya kalau gak salah Dulu Zaman SD mah Zaman durian-duranan mah gue nyanyi Wuhh 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 Sampai nyanyi Duran-duran? Di kamar Gak pernah dibawa ke panggung Gak pernah dibawain gitu gak pernah? Gak pernah berani Jadi begitu Pas Klas 6 SD temen gue beli drum Nah main mili vanili tuh Jaman dulu Buset You know it's true Kalau dia bisa Kan emang begitu ya drum ya Kok dia bisa gitu mainnya? Gak Yaudah gue belajar sama dia tuh Caranya gimana Karena gue amaze banget Kalau dia bisa main kayak gitu Karena gue belajar Gere-gere-gere belajar sama dia Gue jadi seneng ngeram Maksudnya efek rumah kaca Ada lagu lagunya Gita 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 Pake mulut gitu deh Dewa ada lagunya yang begitu Ada Separu nafaz Separu Iya sama Berarti dari dulu drum Iya Dari drum Walaupun adek lu Nge-MC-Nge-MC lu gak Nih baru tau gak? Nih info bawa Nih baru tau Nih baru tau Adeknya Indra Bekti Kita juga baru tau Lu juga baru tau Baru tau gak? Masih depan gitu Tadi dia baru bilang Gue juga tadi gak percaya Begitu dia bilang Bener 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 Gue tanya Gue tanya bener lo gitu Iya bu Paling enak Baru kakak kandung Kandung dari Indra Bekti Iya Kandung Soalnya kemaren pas dia manggung di live Vindes Bekti Whatsapp gue Eh Kenapa tuh kok adek gue doang Yang diajak Gue dong ajak sekali-sekali dong Bener 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 Gue juga bisa gue main musik apa Kayak ng-MC kayak disitu gitu Beneran adek lo Adek gue Satu bapak satu ibu Pasti nya Band aja diajak bandnya apa dulu Kiblat musik saja apa? Ketika ngedrum Nah Vivi Ndds Bener bener sudah terbukti nih Gue udah ngerasain banget Castro Magnatec Beneran udah terbukti melindungi mesin mobil gue secara maksimal Betul sekali Apalagi pas kemarin itu road trip bareng keluarga gue Perjalanan itu mulus Mesin gak gampang overheat Bener nih kata mekanik andalan gue My mekanik is my hero Benul sekali Betul Mekanik gue saranin pake Castrol Magnatex Top Start Buat mobil City Car gue Yang gue pake tiap hari Keren banget Castrol Magnatex Top Start Gokil Mesin gak cepet aus Terus kerasa banget bensin itu jadi lebih irit guys Mana harga bensin lagi naik Ampun dah Castrol Magnatex Top Start Bisa menghemat bebek hingga 50 liter per tahun Gokil Castrol Magnatex bener-bener terbukti Melindungi jutaan mesin di seluruh dunia Makanya mekanik andalan kita berdua ini selalu merekomendasikan Karena Castrol Magnatex punya banyak varian yang bakal cocok sama semua jenis mobil Gokas tau ya Kalo jenis mobil lo tuh diesel Lo bisa pake Castrol Magnatex diesel 10W30 Betul Nah kalo mobil lo tuh SUV modern Bisa nih pas banget pake Castrol Magnatex 5W40 Betul Kalo mobil keluaran 2010 kebawah Lo bisa pake Castrol Magnatex 10W40 Nah kalo mobil lo belum keluar Biarin aja duduk di garasi Diemin Tapi dicuci Biar bersih Pakein oli Castrol Buat loh 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 kok gitu? Itu dia Kalo kalian nih ya punya mobil city car atau hybrid Gak usah khawatir pilihan olinya Kalian bisa pake Castrol Magnatex Stop Start Pokoknya Vivi Ndedes Castrol Magnatex ada untuk setiap jenis kendarian kalian Buruin Ganti oli dengan Castrol Magnatex Stop Start Di bengkel kanan Castrol Certified Branded Workshop Atau Castrol Auto Service terdekat Bisa juga langsung dapetin olinya Dengan check out via Castrol Official Store di e-commerce Nah untuk mobil yang masih ketahan dep kolektor Selesaikan pembayaran lo Ah itu Itu dia Betul Yes Kiblat musik lo apa? Kiblat musik? Iya Ketika ngedram Wah dulu Pertama kali bisa main drum adalah selain Millie van Lee tadi Don't Cry nya again Waduh tadung-dung Terus Oke 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 Gue juga itu lagi Kebayang lo angkatannya ya Iya 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 Don't Cry Lo sama gue sama Iya sama kita sama Gue 95 94 Ya beda setahun ya Setahun Kayak abang gue Tapi mainnya main drumnya Jagoan Desta Dulu Jaman smashing gue jago Apalagi gue suka banget kalo dia main di lagu itu Na 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 Dari hati Na 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 Itu kan ga drumnya Ga ada drumnya Ga ada drumnya Ga ada drumnya Ga ada bassnya Ga ada drumnya Ga ada bass Ga ga Kayak kayak biasa anak muda kan gitu kan Wih lu suka mainin Oasis ya Gue suka mainin Oasis lah Kayak kelebihan setawal gue nyari orang-orang yang suka duit nih Apa kan? Ga bareng kira-kira Ya ga bareng? Gue sama Adrian Ada pasti satu band yang nyatuin kalian gitu yang suka untuk di obrolin bareng kan awal-awalnya Ya mungkin Ga ada kan di band? Ya metal hika gitu-gitu Maksudnya kalo gue pribadi Pas Jadi Gue kenal Oasis tuh agak lucu juga Jadi gue punya temen namanya Adi Almarhum Nah dia tuh yang kekeh banget untuk gue kenalan sama Oasis Jadi suatu saat Lomblangin gitu Iya Lu musuh ketemu dia Lu musuh ketemu dia gitu Bahkan dulu dia sempet bawain kasetnya Lal ya Namanya Oh iya Bandnya Oasis dulu tuh yang agak smashing gitu Ah Gini Oasis dulu tuh gue dengerin Terus akhirnya Di suatu saat Oasis dulu lagi manggung Di IIN gitu 17-17an tuh ya 17-17an tuh ya 17-17an biasanya ya Ya udah terus dateng ngeliat dia Liat Oasis dulu Oh ini dia Kenalan turun panggung Terus udah langsung diajakin latihan Itu gue inget banget itu hari Sabtu Langsung berlalu Minggu Kosong ga kosong? Yuk kita langsung latihan Lagi SMA tuh ya? Engga Itu udah 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 kuliah Poin apaan? Otomo kuliah pertama Itu langsung guein lagunya Lagunya dari Halle dan Adrian Dan band yang pertama itu Gak ada Cita Yang kayak smashingan itu Oh bukan Udah bikin Udah bikin Udah bikin sendiri Oh band lain lagi nih? Iya Yang band masteringan itu sebelumnya Sebelumnya Sebelum ini Terus? Ya udah akhirnya gue besokannya itu langsung latihan dan gak tau gimana ya Selesai latihan itu rasanya kayak tune in aja gitu rasanya Ya ada chemistry yang gak bisa lu jelaskan ya Ya ada rasa gitu terus mungkin ya karena selera musik yang terbeberapa ada yang sama lah gitu Mungkin dari situ juga Itu Udah Sekarang popi Pop Ini tuh kopong karena keseringan coli apa gimana? Pop pop Lu sendiri gimana? Lu bergabung dulu sama ketemu Khalil sama akbar gimana ceritanya? Dulu additional dulu tahun 2011 Dan yang Adrian November ya Adrian sakit terus istirahat dulu Mau main di Bandung waktu itu kayak 3 hari sebelumnya Akbar nelfon kayak dini hari gitu Semoga lu punya apa? Dulu sempet Ada band Bogor gitu berdua garage punk gitu-gitu ya Bauin apa lu? Balagi sendiri juga Tapi kayak dance punk, garage-garage gitu Nah cuma berdua Main gitar? Main gitar dulu Ketemu mereka di tour 2007 Jadi gitar sama vokal dan drum Band nya duat maut namanya Eh tapi habis itu Jadi kita satu manggung dulu Ya ikut ada tour dibikinin sama yang akhirnya jadi manajer ARK waktu itu 2007 ya Iya kita manggung tour-tour gitu bareng Nah inget pas si akbar inget pas Udah temenan sama akbar dia si popi? Gak ketemu di situ Di tour itu 2007 kan itu tour Langsung tukeran telepon Ya Dulu ditelepon sama dia Halo popi Gak jadi setelah tour itu Jarak beberapa tahun Bantuin Lucky Anas tapi main bass Untuk? Berandal Adiknya Adiknya Eka Almarhum Luki Enggak Luki Anas dan Oh iya Luli itu Almarhum Luli ya Nah Yang ngeliat siapa ya Holly sama Ngeliat gua main di Senayat ya Terus kata oh Coba aja minta bantuan popi gitu main bass buat ARK Pada saat itu Adrian memang udah gak memungkinkan untuk main bass ya Iya Udah mulai Terakhir-terakhir tuh Kasian gitu Agak oleng Iya Karena keseimbangan kali ya Harus tune in suara Sama Di saat udah rabun gitu ya Sorry, waktu itu sakit apa? Waktu itu Jadi waktu itu Dia pertama banget Dia pikir Dia gak bisa ngeliat itu Mulai sebelah ya Itu dia pikir karena diabetes Terus Terus Ya Pas buat lagu Lagu sebelah mata itu Ada diabetesnya Itu dari situ kan? Terus karena Makin lama makin memburuk Terus ke rumah sakit Awalnya dipikir Namanya Kena Penyakit matanya tuh retinitis pigmentosa Jadi retinanya lah ya bermasalah gitu Terakhir-terakhir Itu udah Dua ribu Berapa ya? Dua ribu belasan gitu Kemungkinan Autoimun Oh Autoimun tapi menyerang mata Kan ada autoimun menyerang tulang Iya Menyerang mata Tapi sekarang mau baik? Kalau dulu Selain matanya gak bisa ngeliat gitu ya Dua-duanya udah mulai Susah ngeliat Itu juga capek fisiknya Iya Jadi gak bisa capek-capek dia Oke Nah sekarang itu Gak bisa ngeliat tapi fisiknya segar Iya Sekarang fisiknya lumayan segar Jadi kalau diajak pergi-pergi itu Bahkan kemarin kita ada Konser di Good School 3 hari Dia 3 hari bisa ikut terus Soalnya gue Gak berarti total gak melihat kan? Cuman kabur atau? Total ya Total Total gak ngeliat Iya Gue soalnya agak missing link Ketika Adrian Udah gak bergabung sama ERK Tuh gue udah ada agak missing link tuh disitu Hans yang main bas Sempet Hans ya Iya iya sempet Hans Hans GE Gitarisnya GE Gitarisnya GE Seju tambah ya Seju tambah Seju tambah Gue sempet missing link disitu tuh Ketika Adrian gak ada Sampai akhirnya Poppy ngisi di Adrian Gue sempet Blank lah Sempet ngeliat kalian di TV One itu masih sama Adrian ya Iya TV One Radio Show Iya 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 Poppy ya Poppy ya Udah Poppy Udah Poppy Iya 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 Kalau Reza nih Reza dulu katanya bungee bridal ya Dulu katanya Res tapi Kemarin lo main disini gue bilang sama Leo sama si Batman Anjing gue suka banget sama lagi yang main gitaris gue suka banget isiannya dia Kemarin main disini Soundscape ya Gitar 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 Masih sini Ya gue salah Anjing sih gue Ini ini gue bener-bener Reza ini gue tau gara-gara si Batman anaknya itu les gitar sama Reza Si Ico Si Ico Lesnya diseberang sini Dan lo sering kesini Berapa kali gue liat Reza masuk situ Masuk situ Lo pikir siapa waktu pertama liat Tau Batman cerita Gurunya Reza Gurunya Ico Gurunya Ico Gurunya Reza Gurunya diri sendiri tau Ini Kamu gini ya Oke Kemarin disini Wah anjing sini gitu Makanya Keren Res Kita bertiga juga berguru sama dia Iya Asli gue juga ngeliat tuh Beuh Incah banget Jemarinya 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 Tapi ada satu liat katanya Termasuk salah satu orang yang berjasa buat ERK adalah seorang Yang bernama Bin Harlan Iya Ketika kalian cuma ngeband Ngeband latihan-latihan Bin Rumfi Iya Iya Itu dia Dia yang akhirnya Ngeproduce kalian nih Jadi Wah Bin Teman kuliahnya Tetangga gue Dia suka nongkrong-nongkrong Jadi di Pancasila bukan sih? Gak di Visip Oh iya Visip Iya Di Visip UI Terus dia nongkrong-nongkrong Di Komplek gitu ya Anak Komplek Lalu Pernah datang kita latihan Kemudian beberapa tahun kemudian datang latihan Masih gini-gini juga Masih latihan Masih latihan Sebenarnya ada bagusnya nih semangat Semangat Akhirnya yaudah disini gue produce lagunya apa aja Terus Yaudah bareng-bareng kita Mempersiapkan album Nawar-nawarin ternyata Mungkin gak ada yang percaya juga Akhirnya di release sama abangnya Yang lebih gampang Oh iya Mungkin Bin juga disitu juga ya Bin Harlan termasuk lah ya Yang awal-awal Yang berjasa Menyemang hati lah ya Menyemang hati Iya 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 Tadi kita belum bahas Reza ini masuk bagaimana? Gimana Res? Baru kan Reza ini? Gitaris sejago lu ini bisa kejago Gimana Res? Lo tuh apa Res? Sebenarnya lo tuh apa? Gitaris? Iya Dulu pemulung katanya ya Pemulung suara Pemulung suara Lo teringat masalah lo ngayu beca ya Gini ya Gini ya Dulu sebelum ARK lo apa Res? Dulu di Jogja Loh? Band nya di Jogja ya band gue Lo mana Jogja? Engga Kuliah Di Jogja? Dulu band nya namanya I Know You Well Baskara Oh Terus dirilis di Moon June Record Tahun 2011 Berat-berat Lo nyanyi lo liat apa? Gue Gitar Gitar Dia jazz ya? Instrumental Instrumental? Bo, instrumentalis Gimana gak jago bro Kalo band udah instrumental itu berarti jago Gak ju Iya lah Dia punya kekuatan tanpa vokal tuh bisa memilih Wih dius Ini orangnya Sudut lo di Lo kan temukan anak-anak ARK dimana Res? Nah Pas gue pindah ke Jakarta Jogja pindah ke Jakarta Dia telepon mas Astra Oh Astra Astramotor Dia telepon Ya katanya lo di Jakarta ya Bantuan Pandai Besi waktu itu Pandai Besi waktu itu Pandai Besi 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 ini adalah alter ego nya dari efek remak kaca ya Iya Adrian disitu juga ya Adrian malah gak ada Oh Adrian gak ya Jadi Waktu kita stuck bikin album ke 2 Eh ke 3 Terus Terus Yang jadi member di Pandai Besi itu rata-rata ikut bantuin rekaman Oh Jadi akhirnya Buat penyegaran kita bikin side project Oke Akhirnya latihan intens itu Dan Setelah jadi beberapa lagu untuk cover lagunya ARK gitu Ya udah deh kita rekam aja sekalian Akhirnya direkam di Lelokan Anta Lelokan Anta Pake crowdfunding Oh iya Nah itu 2013 awal Gua ada tuh CD nya tuh Bentar Enter lu banyak yang tau juga Pandai Besi Irk ini apa Alter ego tuh maksudnya gimana Banyak yang bertanya Gimana cara bikin konten yang Ini kan kita kemarin kan Katanya nih banyak yang bilang Kontennya keren Berkualitas Ya Alhamdulillah Tokunya gitu Iya Ya kan Keren, keren, keren. Banyak diomongin di mana-mana. Terus caranya gimana gitu katanya? Jadi gini Vivien Dedes ya, mulai dari Tepok Bulu, 17 Agustusan kemarin, sampai di live pertama season 3 bersama Efek Rumah Kaca. Ada Iqbal juga. Ada Iqbal juga. Itu kita mempersiapkan dengan sangat matang, dengan sangat rapi, dan juga dengan alat yang tentunya harus reliable. Jadi alat yang digunakan tuh harus reliable. Reliable. Iya. Tahu gak rahasianya apa? Apa? Ini dia rahasianya. Mana? Wah, rahasianya sih Mamed ini? Iya, sini. Duduk. Aku punya boneka tongki. Ini dia nih, Pak. Topnya. Wah. Oh, ini rahasianya? Ini rahasianya. Oh, gue kira rahasianya Mamed. Ya, bukan dong. Jadi gini, kita ini bersyukur banget ya, kenal sama laptop MSI Crosshair Fifty. Oh, terbaik, 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 terbaik. Iya gak sih? Tapi sama Saker juga dong. Ya, Saker juga. Kan Saker-Saker itu yang ngedit, ya kan? Betul. Create visual video yang keren. Tapi kalau gak ada laptop MSI Crosshair Fifty ini, jadi lebih produktif dan bekerja secara efisien. MSI Crosshair Fifty! Yoho! Wow! Woy! Jadi, ini juga MSI Crosshair Fifty ini juga cocok buat lo yang butuh kerja secara multitasking. Karena laptop MSI Crosshair Fifty ini menggunakan prosesor Intel generasi ke-12. Uh! Dan juga kartu grafis terbaru! Wow! Ah, ini Vivinda Desh cocok juga buat kalian para gamers ya. Keyboard-nya ini kita kasih lihat. Nih. Ih, gokil! Iya. Keyboard-nya ini eksklusif dengan tombol WASD yang warnanya berbeda dan lebih terang. Ini yang ngebedain Crosshair Fifty dengan laptop lainnya, guys. Tuh. Audionya juga pake teknologi Nahimic dan udah Hi-Res. Iiiih. Pake laptop MSI Crosshair Fifty, dengerin lagu, main game, suaranya itu jadi lebih pol, guys. Premium! Premium! Jadi, MSI Crosshair Fifty ini punya pendingin eksklusif. Namanya Cooler Boost 5. Ada disininya nih. Performa laptop dijamin stabil dengan suhu yang selalu adem sekalipun menggunanya tuh heavy gitu loh, berat gitu. Bener. Lengkapnya kalian bisa cek di link yang ada di deskripsi box ya. Oh, asik sih ini buat nge-game nih ya. Ah, gue udah punya ini. Bagus banget, canggih. Tuh. Iya. Wah, grafisnya sih. Gokil. Iya. Gokil. Tuh, gue buka recycle bin-nya aja kosong. Iya, karena belum ada yang dihapus. Selain dihapus. Berasa tuh, coolernya, ya kan? Cooler Boost 5-nya. Ih, dingin. Ih, gue beri disini aja ke dinginan. Asli. Keren, keren, keren. Description box tuh. Ya, di cek ya, oke? Bentar, nanti lu banyak yang mau tau juga, mungkin termasuk gue. Pandai Besi, IRK, ini apa? Alter Ego tuh maksudnya gimana? Jadi band dalam band. Pandai Besi tuh band dalam band. Jadi... Band dalam band? Iya. Iya, ibaratnya... Di dalam grup Vindash Corp ini, ada grup WhatsApp. Nah, ini ada grup WhatsApp kecil. Vindash Produk, same. Siapa aja? Ada kan? Ada, ada. Ada tip konten di mama, nah itu band dalam band. Siapa aja? Ini WA dalam WA lah itu. Untuk gunanya untuk apa? Kalau band dalam band ini. Kita kayak pengen ngeliat, sebenernya kan itu untuk mengatasi stagnan si... Kita stuck banget rekaman tuh aduh mau kemauan. Orang-orangnya sama? Orang-orangnya sama, tapi kan kepemilikannya berbeda ya. Maksudnya kalau di Pandai Besi, poppy gak usah terlalu mikirin lagunya itu mau dibuat kayak gimana. Karena bebas aja lu, terserah lu. Ada Hans juga. Ya, ada Hans juga. Lagi-lagi. Ada Hans juga. Jadi, Hans kalau di RK kan... Kalau di RK misalnya bikin lagu, terus aduh dia gak enak mau diubah-ubah lagunya karena lagunya RK. Kalau Pandai Besi bebas. Kalau Pandai Besi bebas, ya bebasin aja gitu. Tapi tetep lagu RK? Ya, karena supaya izinnya gampang kan. Kita kalau mau cover-cover lagu orang gak perlu bilang gimana-gimana. Akhirnya dibuat yang lebih instrumental ya gitu. Oh, jago berarti. Jangan-jangan instrumentalnya itu. Gue pengen dibilang jago. Gue pengen dibilang jago makanya gue sulipin. Tau gue. Pandai Besi yang cover-nya coklat kan ya? Iya. Orang lagi itu kayaknya ilustrasi orang itu ya. Terus kalau platnya yang kayak... Beda-beda covernya sebenernya. Papua ya. Iya. Karena bebas mau apaan aja. Reza terlibat disitu. Pas kita udah selesai rekaman, terus Pandai Besi ada manggung, Reza jadi additional-nya. Oh. Itulah mulai. Setahu gue 2018 ya. Pas live itu Reza masih additional. Terus kita membuat berbagai, kan bosen manggung gitu-gitu mulu ya. Akhirnya kita mulai manggung pake choir. Nah Reza kan anak dulu pernah sekolah musik gitu ya. Jadi dia paling ngerti gitu. Akhirnya kita bikin choir, vokal-vokal itu yang tema-tema gospel apa gitu. Maksudnya kita sempet mainin di Joyland waktu tahun 2019 akhir ya. Terus pokoknya Reza banyak influence di efek rumah kaca. Jadi pas kita anggap kontribusinya banyak gitu yaudahlah jadi member aja. Berarti lo belum lama buat diangkatnya ya? Maksudnya diresmikan? As a member. As a member. Awal 2022 ya. Awal 2022. Di live udah dong. Live kemaren? Ya udah. Soalnya kemaren gue tanya nih additional. Lu bilangin nih. Usil orangnya nih. Tapi gue pengen cerita sedikit. Ini soal desa sebenernya. Kok soal gue? Soal desa mengomontari efek rumah kaca. Waktu di radio show gue inget banget. Waktu di radio show? Kenapa? Yang lu bilang. Waktu itu gue sempet ngomongin efek rumah kaca. Wah live nya jelek banget. Bukan itu pas di Najwa. Bukan. Pas di Metro TV. Lu sempet gak tau mungkin teknis ya dan lain-lain ya. Komentar soal teknis. Gue gak bilang jelek banget. Anjing lu fitnannya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Temen-temen juga. Temen-temen juga. Temen-temen juga. Gak ngomong depan orangnya dong. Gak apa-apa. Kelapetis jelek. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh ya itu jawabannya udah. Ternyata itu. Radio show kalau gak salah. Tapi gue bilang jelek banget Anjing lu. Gak apa-apa. Pales banget. Gak apa-apa. Gak apa-apa kali gue yang agak-apa. Gak apa-apa kali gue yang agak-apa. Gak apa di TV gitu. TV lah. Gak apa-apa kali gue tuh itu. Tipe-tipe. Kalo gue ingetnya kayaknya gue yang fals itu gue di copa aja. Kopa MIU 31. Gue ingetnya gara-gara waktu Tonight Show pertama. Gue, efek rumah kaca gue mau efek rumah kaca. Tapi pas Tonight Show ga fals. Engga, engga. Makanya gue bilang, ini oke nih gue gitu. Iya, iya. Kira-kira kenapa waktu itu fals ya? Sampai di keterlibatan kita di acara efek rumah kaca karaoke. Yang diajakan Ruru ya. Om Lio, Om Lio, Om Lio. Emang ada Om Lio? Tadi nanggeng di atas nonton. Wih, 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 wih. Ingat dong dong, kita mimpin karaoke efek rumah kaca di acara. Tiba-tiba suddenly, tiba-tiba sama Om Lio dong. Tiba-tiba suddenly, karaoke? Disitulah gue pertama kali mengenal sama anak efek rumah kaca. Iya. Tapi lu inget ga lu awalnya waktu bilang, si Pop ini kok rambutnya jelek banget. Ingat ga lu ngomong kayak gitu. Komisnya, datang ke tonight show lu celak dulu karena komisan begini. Lu bilang Reza juga ga cocok tuh di efek rumah kaca. Gue bilang, gitaris ini gitaris tai gue. Si Acorn lu bilang apaan sih main karaoke kayak gitu. Bener, 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 bener. Gue mah bodo amat. My friend, my friend. My friend. Ini luar biasanya mereka bisa menemuin lu di atas panggung untuk mandu karaoke massal. Itu sih gila sih karaoke massal itu. Gue kaget sih gue, jujur aja pas di situ. Ngerasa terkenal ya lu, gini. Gue ngerasa terkenal, maksudnya kayak ngerasa, ah kok gini sih gue gitu. Gue tuh ngapain sih gitu. Engga, kalo gue malah nyadarin bahwa di tiba-tiba sadeli konser adalah, anjing efek rumah kaca segini power filenya ya. Dan penontonannya juga ya. Jadi efek rumah kaca tuh tuh, jadi dia main kita memandu karaoke. Ada Najwa, ada siapa lagi tuh lu? Ada JJ. Haji JJ. Terima kasih loh. Terima kasih. Jadi total udah berapa album sih RK? Tiga album sama satu mini album. Tiga album sama satu mini album. Om Leo ini termasuk orang yang sangat mengikuti EP Rumah Kaca. Gue ini apa nih, satu hati satu tujuan lah sama mereka. Kenapa? Gila, gila ini harus di push terus, kita bikin tour ya maksudnya. Iya mungkin. Radio Rock. Radio Rock sama Rurur Radio keliling Jawa. Leo, menurut lo nih. Reza gimana orangnya? Apa-apa yang gak dipunyai ERK oleh band-band lain yang mungkin se-usia ya. Iya. Se-se-se-angkatan lah. Relevansi. Azee. Ketika mereka ngomong di udara mungkin relevansinya gak ada lalu masuk ke anak-anak. Sebenernya. Anak-anak muda ya, kita ngomong ketika lo bikin di udara. Ngomongnya soal isu yang lagi happening pada saat itulah. Tapi buat anak-anak muda, tau beritanya tapi mungkin relevan gak. Nah, lo kan bisa bilang relevansi? Relevansi tentang apa yang dipikirkan sama kids jaman now, itu bisa diwakilkan sama... Dalam bentuk gaungan lagu. Kayak misalnya cintamu dulu sampe sekarang masih kita puturin. Kemarin karaoke aja kita di mana? Makassar. Makassar aja. Making shit. Making shit itu. Kita bawain itu mulu. Sikat. Gimana Res, gak apa-apa kan Res? Ini orangnya pemalu ya. Ini orangnya bener nih pemalu nih. Harus gaul sama gue loh Res. Bentar tekan nomor alpon aja. Terus ya. Anthemic, Anthemic lagu-lagunya selalu bisa... Nge-giring massa untuk bernyanyi bareng dengan mereka. Dan intimasi mereka itu terbukti dengan... Dengan sampe tahun 2000 gue ngepangat, 2019 kalian belum punya nama buat... Buat fans kalian, fanbase kalian. 2019? 2019 itu. 2019 awal tiba-tiba. Belum ada nama buat... 3 tahun lalu. Buat fanbase nya Efek Rumah Kaca yang sudah berdiri belasan tahun lalu. Lalu kemudian mereka yang... Wah, kira-kira bikin nama sendiri ya? Ya deh terserah deh kalian mau bikin nama apa. Tiba-tiba muncul nama penerka itu. Pencinta Efek Rumah Kaca. Apa penantan apa pencinta apa? Budawan nama gue penerka. Iya, apa penantan gak ya? Sejak saat itu... Gue gue gak tau, gue benar gak penyimak ini. Penyimak, penyimak. Penyimak Efek Rumah Kaca. Dan dia... Di saat itu gue sadar ketika mereka tiba-tiba langsung memanage pola-pola lain. Seperti misalnya buat... Kalian membuat sebuah... Basecamp dalam bentuk kolektif. Di sana berkumpul orang-orang untuk bisa baca buku. Nonton Efek Rumah Kaca dalam bentuk Small Geek. Di... Di bilangan... Eh... Mbak Bulus. Namanya? Kios Ojo-Kios. Kios Ojo-Kios. Kios Ojo-Kios. Jadi... Kalau... Abis sound check itu... Kalau ada makanan tuh... Kios. Terus ada yang teriak... Eh Ojo-Kios Ojo-Kios. Oh jadi itulah... Kios Ojo-Kios. Ya udah kita buat itu aja. Kios Ojo-Kios. Dan pola ini... Itu relevan sama mereka semua. Yang case jaman now. Mereka pengen... Tapi ntar lu... Anak-anak case jaman now nih... Anak-anak... Vindes... Kakak lu banyakan anak-anak jaman now. Apa kira-kira efek rumah kaca... Kenapa bisa relay sama kalian? Putri? Bagus pak. Jangan cuman bagus. Liriknya doang liriknya. Liriknya apa? Liriknya bagusnya. Kita dulu kan... Kalau kesena kati gitu... Kalau diputrin. Jadi sampe sekarang tuh... Anak-anak sekarang tuh... Kalau di... Ya anak-anak... Sekena... Ya... Tempat-tempat gaul anak muda sekarang tuh... Karaoke... Lalu itu pada nyanyi semua gitu. Termasuk kayak... Desember... Desember... Si... Sebelah Mata... Kena kalah kembali... Kena kalah remaja... Bagas... Bagas kurang tau kayaknya lagu-lagu... Tau ya Bagas... Karena di Sebelah Mata itu... Bercerita soal restoran Jepang ya... Apa gimana? Sebelah... Natrabu... Itu mana kok? Eh... Kok Padang ya itu... Ini salah dua-duanya... Satu ngomong... Ini... Yang ini disautin juga salah... Sebelah Natrabu... Gara-gara gue... Yang tau... Yang perbaikin puluh lah yang tau banget... Jangan salah... Pulung... Pulung erat... Sama efek rumah aja... Beberapa kali... Jadi pulung... 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 Kenapa? Hubungan sama kalian apa? Lil? Sering banget bantuin... Bantuin makan kemang tahu ya... Jadi waktu gue beli kemang tahu Lil... Disini beli kemang tahu... Terus gue lagi mau makan... Dia bilang... Gue juga suka kemang tahu... Sebelah gue ngomong kayak gitu... Ya urusan gue apa? Beli aja sendiri... Minta... Baru... Ya gue beli sendiri... Cuman gak usah pengen ngomong ini... Tau dong gue apa kek... Gue juga suka kemang tahu... Bodoh amat... Dan efek rumah kaca ini... Mengalami satu... Apa ya... Satu kejadian yang... Agak aneh... Karena vokalisnya... The Leader... Harus berangkat ke Amerika... Ya... Harus menetap di sana... Selama bertahun-tahun... Itu berapa Lil? Awal... 2014... Awal... Terus menikah sama kali... Di saat efek rumah kaca lagi... 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 Terus... Ya... Harus pergi... Ya... Akhirnya... Ya udah... Ini... Lo pergi ke Amerika... Untuk menemani istri yang sekolah di sana... Eh kerja... Nah... Jadi istri gue... Sekolah... Ada beasiswa... Terus... Anak gue... Eh... Waktu itu... Masih... Masih... Nyusuin... Oke... Jadi kayak... Lumayan... Stress gitu ya... Jadi gue mencari cara... Untuk bisa ngikut deh... Gitu ya... Oke... Untuk menggantikan menyusuinya... Tapi... Karena gak dapet sponsorship... Gak bisa kerja juga... Akhirnya gue sekolah juga... Gue sekolah juga... Di sana... Berangkat sebarang... Waktu itu sekolah di sana yang nungguin anak lo siapa? Sekolah dia... Daycare... Oke... Daycare... Ke New York lah ya... Ya... New Yorkers... 2015... Sekolah selesai... Gue pulang... Terus... Langsung nyelesain album ketiga... Oke... Gue pengen nanya ke temen-temen yang lain... Bar... Ketika lo tau... Holil harus berangkat ke New York... Ke Amerika... Di saat... Ya... Efek rumah kaca lagi... Nikmatilah... Ini kayaknya... Lagi... Top-topnya gitu... Apa yang ada di kepala lo Lebar? Aduh... Apa ya... Marah... Wah... Pasti dong... Marah sama diri sendiri... Kok gue gak ke sana... Kok gak pergi gue... Gue gak ikut... Tapi kita marah langsung... Ketak... 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 Eh tapi dengan cabutnya Holil... Itu malah menambah sebuah... Menambah sebuah... Pola kreativitas dari efek rumah kaca untuk mencipta album... Sinesthesia... Yang terputus... Gara-gara Holil harus cabut... Namun... Proses album tetap berjalan... Ketak... Ketak... Kok bisa? Proses... Makanya ya Leo... Sebelum... Sebelum akhirnya album ada kreativitas baru... Tapi pada saat... Tau itu... Holil harus pergi... Gimana? Ya... Gimana ya... Emang... Emang unik sih... Maksudnya kita tuh... Ngebangun band ini tuh emang... Emang udah jarang... Dalam keadaan tidak nyaman... Maksudnya kita biasa... Ada hal-hal yang... Tidak menguntungkan... Yang struggle lah... Struggle... Jadi... Akhirnya... Kayak Holil berangkat... Di... Di tengah-tengah kita lagi... Lagi apa ya... Mulai naik lah... Mulainya lagi gitu... Gimana naiknya... Ya memang itu... Jalan yang harus ditempu... Jadi emang... Ya untuk... Ada polemika pada kali itu? Oh... Enggak sih... Udah ya... Yang penting... Sekarang saatnya kayaknya... Efek rumah kacau harus segini dulu nih... Kita harus... At that time kan belum ada zoom... Belum ada... Apapun mungkin... Jadi vakum? Waktu kali pertama? Sempat-sempet vakum dulu... Oh... Sempat dua waktu gitu lah... Poppy sedangkan baru bergabung? Belum, belum... Jadi jamannya... Pandemici sebenernya... Jadi Poppy gak peduli waktu itu ya? Iya betul... Enggak justru... Malah... Saat itu kan lagi... Pandemici habis rilis... Lagi euforia juga... Maksudnya memang... Pengen manggungnya bawain Pandemici gitu... Tapi ya udah kecut... Karena memang... Oh... Sedih, Poppy? Ya... Poppy sempat pengendiri di Nepal katanya... Iya... Dua tahun... Nepal... Sampai akhirnya... Di tahun 2015... Lu balik lagi ya... Lil? Ya... 2015 balik lagi... Gue langsung... Jadi itu... Itu hilang... Dari 2014 sampe 2015... Hilang... Efek rumah kaca... Pandemici... Gone... Ya... Tapi udah ada... Materi... Sinesthesia ya... Belum selesai... Tapi udah ada... Jadi pas pulang... Kita... Mulai ngerilis single... Pasar Bisa Diciptakan... Pasar Bisa Diciptakan... Pasar Bisa Diciptakan... Dirilis... Terus gue langsung ngebut... Menyelesaikan album... Desember selesai tuh... Jadi... 2015... 2015... Sebelum balik ke sana lagi... Iya... Ternyata... Itu... Kita udah for good ya... Pulang... Tiba-tiba balik lagi... Kenapa balik lagi... Karena udah selesai kuliah dong... Istri... Kuliah lagi... Anda masih menyusui... Engga... Lapa banget... Ya... Tapi... Ya... Ini... Kuliah doktoral... Agak... Agak susah gitu ya... Doktoral... Akhirnya... Gue emang mendedikasikan untuk... Nemenin anak deh... Nemenin anak... Nah... Tapi... Karena gue gak kuliah di sana... Kita punya... Gue punya kesempatan untuk pulang... Jadi kalo libur... Gue pulang... Jadi... Gue 2016... Ke... Mana... Ke... Balik lagi ke New York... Di luar dugaan... Tapi karena gak kerja di sana... Cuma... Nemenin anak sekolah... Ya... Ngurusin rumah tangga... Itu... Kalo libur pulang... Nah... Itu di... Tanggep Om Le... Atau Ruru Radio... Kita macem-macem... Setiap pulang tuh... Ada kayak gimmick juga... Tiba-tiba suddenly... Tiba-tiba suddenly... Tiba-tiba suddenly bikin tour... Bati tuh dulu... Menaik turunkan perasaan... Poppy dan Akbar tuh ya... Iya... Eh balik lagi... Gimana... Sedih lagi Pop... Pas balik pertama kali... Ada Dulu Sumbangnya lagi... Di kagetin... Oh iya... Kagetin sama Dulu Sumbang... Jadi mau main di Bandung... Diatin Angor ya... Atau Bandung ya... Bandung ya... Di Bandung... Rout Managernya bilang... Nanti kolaborasi sama... Dulu Sumbang... Dulu Sumbang... Saat itu Pandemi sih... Yang main... Bukan dengan efek rumah kaca... Pandemi sih udah ada yang mulai ngundang-ngundang... Karena efek rumah kaca... Tau lagi di sana... Gak ada yang ngundang... Terus ternyata... Gak perlu latihan... Jadi nanti di panggung aja... Dulu Sumbangnya nyanyi... Kayaknya ini lagu jalang ya... Dibilang lagu jalang... Dia udah tau gitu... Trus tiba-tiba ini... Dulu Sumbangnya... through dateng gua dateng... Surpsrriam... Dulu Sumbang... Dulu Sumbang... Dulu Sumblang... Ini ada anak ocang nih... Maksudnya bukan... Dulu Sumbang.. Bukan... Surprise gitu... Alama L pak... Dulu Sumbang... Dul al-el... Dul al-el... Dulu Sumbang... Nah ini kita belum nanya... Reza waktu tau... Kuali Lik Amerika... Gak perlu dia lagi main instrumentalian... Masih... Kalau, kalau yang enak. Kayak musmu Giona. Kalau di Amerika juga sempet... ...ini, Lu sempet... ...les guitar, ...les musik... ...les guitar, les bian. Sama Reza. Lu sempet ngajar. Ngajar. Di Amerika? Jadi, landlord punya anak. ...mengen belajar musik, gue ngajarin cari-cari dolar. Nah Reza? Ajar juga. Ajar Kempo. Kempo. Niel, berarti lu di New York sama si Zeke? Ya. Itu bapaknya anak-anak gitu. Panet-panet semua gini ya berarti. Berarti lu gaulisannya sama Zeke? Mau pulang, mau pulang. Mau pulang, mau pulang. Dua minggu kadang pasti ketemu. Dia mau balik ke sini. Zeke mau menyelesaikan yang terjadi. Buat kalian Vivian Dedes yang gak tau Zeke Kaselli... ...kalian browsing aja. Sebenernya lah. Zeke itu. Zeke itu popo. Itu adalah Zeke adalah planet-planet lah. Gue pernah ngobrol sama dia, pusing kepala gue. Zeke. Sampai ketemu di New York Zeke. Luar biasa. Salam buat Ladia. Iya pak. Nah itu suaminya Ladia. Iya lah suaminya Ladia. Kan dia kandau ya. Oke sekarang masing-masing nih ya. Kalo ini info ya. Gue dapet dari. Diam-diam aja ya. Rahasia nih bro. Apa tuh? Dari putri nih. Kalo lu udah baca koran dari umur 4 tahun. That's why kenapa dia tuh kayak pintar berkata-kata dalam lirik. Menuangkanya dalam lirik. Makin gak Lili itu lu? Pengetahuan lu dalam kemampuan lu dalam sastra dari kecil. Itu dalam lirik. Menurut gue pengaruh ya. Pengaruh dalam arti. Terus mau baca? Tentu, Pak Tau lu bisa baca. Ya gue suka pamer gitu kalo ada temen. Jadi rumah gue di depan PK gitu. Mereka dianterin gue lagi baca koran. Nah kebalik-kebalik koran. Tapi lu baca beneran gak? Iya gue biasanya baca olahraga. Pernah anak kecil doyan baca olahraga. Udah bisa baca 4 tahun? Bisa bisa bisa. Koki. Emang pinter deh. Ya bisa baca doang. Baca doang sama Ali Oncong. Dan kalau ini menamatkan komik Koping Ho pas SD? Iya dulu karena udah doyan baca. Kalo bulan puasa tuh kan enak banget. Babat komik-komik. Koping Ho? Iya Koping Ho termasuk. Lu tau dia cucunya Koping Ho? Nah gue baru tau belakangan itulah. Gue juga baru tau dia kakaknya Indra. Ini cucu langsung dari Koping Ho. Gila. Gue suka banget kalo baca. Gue malah cucunya gak pernah baca. Gue habis tuh. Karena bukunya kan dikerjakan pusing. Gue nyari gambar-gambarnya. Yang suka-suka adakan tuh ceweknya tersingkap bajunya. Lu suka gitu ya. Ada filsafat-filsafat gitu. Jadi gue sekarang jadi cabul ya. Tapi bagus. Koko bagus. Habis itu SD udah namatin. Serialnya apa aja? Pendekar Super Sakti kayak gitu-gitu kan. Sumahan ya? Iya Sumahan. Pendekar Bango Putih. Pendekar banyak tuh. Lu baca gak? Enggak. Ya mau hormati kakek gue dia. Gue kek siangsu, gue kek siangsu. Lu gak baca pincang? Enggak gue. Ya itu selain yang gitu-gitu. Yang komik kayak Gundala, Godam itu juga. Eh Gundala Godam? Oh jaman dulu ya? Iya jaman dulu ada tuh era Akosasi. Oh iya. Itu wayang. Wayang. Mahabrata ya. Gundala Putra Pelir itu kan. Ah Gundala. Bentar Pelir. Oh untuk gue lah. Lu ngefes sama era Akosasi. Kenan gambar kan. Gambarnya ya. Buat gue yang paling bagus gambar wayang tuh dulu jaman dulu era Akosasi. Kalau digambar sama yang lain kayaknya ada yang kurang gitu. Lu baca apa dulu? Tadi gue baca Stephen Sirk. Stephen Sirk? Tetang S. Oh iya kalau bersin kekuatannya menghilang. Stephen Sirk. Tanguy and Leverdour. Baca gimana sih Leverdour ya? Tanguy and Leverdour. Leverdour ya itu lah. Denny Manusia Ikan. Denny Manusia Ikan. Denny Manusia Ikan. Denny Manusia Ikan. Di Bobo tuh selipannya Bobo tuh sama Pak Janggut. Sekarang kalau kalian gak relate kalian browsing lah. Pak Janggut. Stephen Sirk. Apa? Petga. Petro Gareng ya ini Tetang S. Tetang S. Dulu ada tuh yang Petrug ciuman lama banget sama cewek. Gue bingung tuh. Komik kayak gitu heran. Tapi ya Tetang S mah yang paling legend mah yang neraka. Aduh! Itu bukan Tetang S. Tetang S Petrug yang neraka. Bukan Petrug. Itu emang komik neraka. Tetang S ya apa? Iya gimana ya? Buat anak-anak tit semuanya trauma. Misit Trika. Bahan bales si perutnya banyak. Lu nyari dia itu gak ada loh. Nyari di Google. Ternyata. Lu Google ada. Gak ada. Covernya ada. Dalam-dalamnya ga ada, itu traumatik banget buat anak-anak jamal dulu Itu bikin kita takut temen neraka, sholat, langsung sholat Gue belum waktu itu, cuma takut temen neraka tapi belum, terus setelah Sekarang, gue usah bahas itu ya Tadi belum ngebahas kalo rootsnya popi, kalo roots musik lo itu apa? Progressive banget ya, progressive Lu dengerinnya apa waktu dulu? Dulu The Rapture, Chak 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 Oh, punk lah ya? Ya, dance punk, garage Sama terakhir hardcore punk juga sih Fugazi Fugazi? Sebenernya ke Beastie Boys awal-awal sebelum rap Dan lu punk yang beneran, bukan dance punk? Dulu kan aja? Engga sih, lebih yang 2000an aja Yang baru, yang bukan punk dulu ya? Yes, the gossip apa gitu Res, lo res apa res? Nih 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 Mental nih Ini bahaya Kitaro Enya Enigma Apa res? Kalo roots musik lo itu Ganti-ganti 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 Seperti Kayak fase ini lagi dengerin style musik apa Apa aja, apa aja Yang pertama pasal-pasal awal dulu apa? Standard lah Metal 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 dengerin? Iya Metal nya apa? Thresh apa power speed atau Thresh Sebut band nya apa? Dain Vitas gitu-gitu lah Dain Vitas Dain Vitas Nggak ngerti Gimana Gimana Untuk Ngembangin musik lagi Ngembangin skill gitu Terus belajar musik klasik deh Oh Tapi 2 tahun pertama di kampus itu kayak Gue takut lo jatuh deh Bisa duduknya jangan Menang-menang Dia nyong ya Pasal-menang Terus 2 tahun belan-belan pasal Kenal musik jazz gitu Terus Switch lagi ke jazz Diulik banget Setelah kenal jazz Nggak mau balik lagi ke metal Enggak Karena udah Beda ya Terus Kan ngerti apa sih? Ketemu 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 Dengerin band pertama kali Yang pertama kali ngebuka Cakrawala Cakrawala Dari perspektif itu Mahafisni Orkestra Mahafisni Orkestra Mahafisni Orkestra Jadi Kok jazz tapi Apa Kayak heavy Kayak hard rock soundnya gitu Soundnya hard rock Attitudenya juga Attitudenya Hard rock gitu ya Tapi Innernya Improvise music gitu Jadi Jadi Nggak usah jagul deh Nggak usah jagul deh Emosi Jangan emosi Jangan emosi dulu Tersantai Jangan enggak nyampe Ya makanya Dengerin dia dulu Ntar baru gue pukul Belum selesai Belum 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 selesai Belum selesai Apa ya Aramuan lah gitu ya Baluta Aramuan komposisi gitu ya Terus Tiba-tiba Dengerin lagi Balik lagi Balik lagi dengerin Beatles Pada masa The Beatles Atau dengerin Sergent Papersnya Dengerin Sergent Papersnya Dengerin Sergent Papers Dengerin Sergent Papers Maksudnya bukan balik ke The Beatles ya Nggak Oke Sama Beach Boys Masih sabar gak? Masih sabar gak? Udah gue tenang nih Udah era psychedelic Bukannya awal-awal Beli berapa duit Beli berapa duit Beli berapa duit Beli berapa Nah Disitu Ternyata Setelah dengan perspektif yang Beda gitu ya Ternyata musik pop tuh kayak jadi Justru Paling Paling Apa ya Paling Bisa jadi Melting Pot Untuk Gaya-gaya yang lain Iya Ketika lu baca buku-buku yang udah mulai berat Kalo balik lagi ke buku yang biasa Lu pasti akan lebih Dengan perspektif yang berbeda Tapi lu mananya gitu gak? Begitu udah musik musik Lu bilang Ya gitu dong Engga Engga Gitu lu engga Karena gue bertemannya udah mulai Udah mulai kenal Temen-temen yang Dari beda Gaya lagi Res, begitu lu Di announce Atau anak-anak pada akhirnya Anak-anak ERK Ini gitaris gue nih ERK Lu sebagai gitaris ERK Apa yang ada di kepala lu? Nah gue Terharu Tersanjung lah maksudnya Kesandung Tajung Tajung Tersanjung Tersanjung Jadi kita rekam Eh Lagi jalan Langsung ke Bandung 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 Salah dengan semua Lo salah dengan semua Lo salah dengan semua Tersanjung Apa lo rasain Apakah memang lo sebelumnya Juga ngerasa Ke Bandung Musiknya Yang Bandung Nah sebelum sama efek rumah kaca Kan saya Saya lagi Mandai Bersi Mandai Bersi dan Mas Adrian Oh bantuin Adrian Adrian Reza Fun fact nya juga Reza Ngebantuin Adrian Saat Adrian Solo waktu itu ketika Perform Perform Dibantu sama Reza Jadi Adrian punya project Solo Waktu itu Karena satu kondisi Masih sampai sekarang ya Masih sampai jalan Karena kondisi fisiknya Adrian Waktu itu gak memungkinkan Untuk Bisa ikut Sama efek rumah kaca Untuk beberapa tour Manggung konser Jadi dia lebih memilih Untuk bikin Di rumah dulu bikin komposisi Dan komposisnya digarap juga Sama Reza Dila kenapa Kenapa Pada akhirnya Mem patentkan Reza Sebagai As a Member of ERK Instead of kalian bertiga Karena Ya karena Gue kayak Gak terlalu Apa ya Aku Soal Siapa aja Jadi member Gue merasa Kontribusinya Reza Banyak banget Belakang-belakang Kita banyak Belajar dari dia Nambah gimana Gitu ya Minci gue yang ngobrol Hilang Palanya Ya makanya Tiba-tiba palanya Hilang Ya terus Ya udah lah Kenapa gak Nambah kayak musik ERK Ya Dan Gini ya Poppy masuk tuh Poppy punya style Main bass yang berbeda Karena dia tadi Seleranya Misalnya dance punk gitu ya Groove-nya beda Ya Beda dengan Adrian gitu Itu kan Menambah Lebar musik ERK Terus Reza juga Punya Pandangan-pandangan Yang tadi punya Basis Ada klasik Jazz gitu Dia bikin musik ERK Lebih lebar lagi Nah kenapa gak jadi member aja Sekalian gitu Kerjanya juga capeknya Sama lah gitu Berarti dia terlibat di Single kalian Baru Dan project Album Heroic ini Iya Oh iya Kasih tau dong Mr. Holly Apakah Heroic Iya kita akan merilis Single baru Yang rencananya bagian dari album Jadi kita masih ngegodok albumnya Tapi ada satu yang bisa kita Bocorin Bedanya apa Dengan Reza ini berarti kan Pertama kali ikut Bikin ini kan Kalo gue pribadi ya Jadi Kita bikin lagu yang simple Pengennya dengerinnya Tetap simple Tapi ternyata Harmoninya itu lebih lebar Lebih luas Coba aja Diterangin aja Gimana caranya memperluas harmoni Jadi misalnya kita main chord 3 ya A, C G, C, D G, C, D Tapi G nya Bassnya ditahan Chord yang lainnya itu Alter Kayak gitu-gitu istilahnya Jadinya lebih lebar Bener Secara Reza nih Kalo yang dilihat Dari kemarin konsernya dia Konsernya efek rumah kaca di Good School Dan juga di Gue walaupun gak ada Maaf Lagi paru Maafin gak bisa dateng Lu ngomong apa sih Maafin gak bisa dateng Harusnya Karoke 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 Tapi yang gue liat Lagunya yang dibawakan di Di Vindes aja kemarin ketika launching pertama pun Ketika ada Reza kokil Jadi kayak gini Gara-gara Parah Reza Jadi Lebih lebar Lebih lebar dan luas Tapi secara 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 ilmu Reza tau persis kalo Ada selipan nada ini Di antara nada-nada yang misalnya Eh sorry Di antara chord yang biasa-biasa aja Reza bisa ngasih Coba Reza apa sih rahasianya Rambut lu bisa kebel Bukan Apa Lu emang menambahkan apa Dari seorang Reza ke efek rumah kaca Menurut diri lu sendiri ya Gimana ya Gimana ya Gimana ya Gimana ya Sombong aja Sombong aja Di efek rumah kaca lu kontribusi lu Kira-kira tadi yang seperti bilang Membuat lebih lebar Emang lu Apa menambahkan apa di efek rumah kaca Nah Kalau dari Sebenernya Melodi Melodi Atau notasi yang udah Jadi signature Atau yang sedang dibikin Atau temen-temen efek rumah kaca itu Udah punya Apa ya Udah punya Ciri Engga Keinginan Keinginan untuk Tidak Apa Tidak 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 bermain di mulai Eklise gitu Melodi-melodinya Melodi notasinya Yang biasa-biasa aja Yang biasa Apa itu jadi-jadi-jadi Satu-satu Ini beban buat lu Atau jadi satu signature buat Kalau ERK ya gak bisa biasa gitu Justru gue seneng Justru gue jadi seneng Tantangan buat lu juga Karena Melodi itu kan Kayak Ibarat kita ngeliat satu Visual itu Biasanya Kayak lukisan lah Orang udah Udah Terlanjur Terasosiasi dengan Satu Apa ya Satu 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 Weh Sabar 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 Terus Jadi kayak kita ngeliat gajah gitu Mungkin Jadi kita Asosiasi kita terhadap gajah itu Tergantung dari mana kita berada Perspektifnya Iya Orang melihatnya Batang yang besar Kuat dan lain-lain Tapi lu justru mengambil angle Buntutnya kecil kok Buntutnya kecil Buntutnya kecil Bahwa gajah ini ternyata kalah sama semut Jadi Sweet 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 Mau ngebatuk Kayak gitu Nah Jadi Untuk ngerubah Perspektif Asosiasi yang udah terlanjur Ter Apa ya Ter Patri gitu ya Di kepala Itu bisa digeser Maksudnya digesernya dengan Dengan Harmoni Dari perspektif Harmoni yang Dirubah Apa istilahnya Functionnya Kalau sampai ke Gajah Mada Dari Harmoni Dari Harmoni Gajah Mada Udah deket Lewat ayam muruk Ayam muruk Mabok Bisa tolongin gak Bo? Gini Bo? Eh gue baru belanya Bobby Ketika lu masuk Dinobatkan As a member of efek rumah kaca Menggantikan Adrian Terharu dia tersandung Terharu tersandung Sekalipun beban mungkin Beban mungkin iya Tapi sebenernya waktu itu Kondisinya bukan Menggantikan Adrian Menambah member Jadi berempat Jadi Adrian masih ada Ya dikasih tahunya juga Halil masih disana ya Jadi waktu itu Zoom atau Google Meet gitu Dikasih tau terus Tapi Adrian sehari sebelumnya Udah ngasih tau sebenernya Oke Jadi kayak gak kaget-kaget Gak surprise banget lah ya Jadi pura-pura kaget aja Pas mereka kasih tau Pernyata banyak surprise kayaknya Belum koordinasi Belum koordinasi Ada yang belum bilang Duh Sumbang kereta yang muncul dia Duh Sumbang Gak tapi Ini sih memang Dari awal additional Bantuin efek rumah kaca Itu ada juga kayak beban Selain tantangan Yang mau menerima Karena memang Bisa buat belajar juga Ya banyak Die hard fansnya Adrian Jadi kayak Wah kayak bener-bener Disimak banget gitu Cari permainannya Pasti dibanding-bandingkan Ada-ada kayak gitu-gitu Cuma Ya akhirnya Cair sih Belakangan jadi Sebelum-sebelum lo menjadi member Apa yang lo liat dari efek rumah kaca? Efek rumah kaca Band jahat aja sih Kayak bener-bener Waktu itu sugar banget Jadi waktu tour Nonton mereka main Ya Ya karena barengnya jadi tau gitu Sebelumnya belum pernah tau juga efek rumah kaca Jadi bener-bener nyimak aja setelah itu Terus akhirnya Ada kesempatan berteman sama mereka Jahatnya gimana mas Ganas 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 Apa secara lirik Dulu aneh kayak bener-bener alien aja Ngeliat komposisinya mereka yang bikin gitu ya Lagu-lagunya gitu Arrangemennya apa segala macem Simple tapi kok bisa Iya Kayak bener-bener Dipenak Iya Wah ini jahat banget sih Simple tapi gak biasa Iya gak Simple tapi begitu Dan buat main band Tipis gitu ya Bertiga Tapi gak biasa Biasa tapi gak simple Iya 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 itu itu Iya Wow Luar biasa Dan itu gak lo niatkan kan Maksudnya lo kan pengen-pengen bikin aja kayak gitu Bukan karena lo pengen so-soan Aku pengen beda dan yang lain Gak kita malah kaget ya Kalau ternyata kita berusaha untuk Gak usah kentut setan Orang lagi cerita Nyaru ya Bunyinya kayak ada tai-nya keluar gitu Dari tadi betul gue lagi ngobrol Blat Gigi gue denger liatnya Gimana-gimana Iya gue gak liat kentut ya Gimana-gimana Iya jadi Gue lupa apa ya Ketika lo bikin-bikin Soalnya bagus banget banyaknya tadi barusan Ketika lo bikin-bikin lagu lah Iya kita kan fokus bagaimana mengatasi skill yang pas-pasan itu ya Untuk bikin yang juga tetep deep Tadi pengennya Jadi emang kita fokus ke musik Kalau liriknya Udah lah yang kita rasain aja gitu Ternyata kok orang malah meng-highlight liriknya kaget sebenernya Walaupun Apa namanya gak berusaha Jadi lebih gimana gitu ya Tapi karena album satu album dua tuh dempet Kita album dua udah siap dengan materi juga Jadi ketika muncul album satu ternyata orang meng-highlight liriknya Terus ya udah kita mungkin dimatangin aja lagi lah gitu Tapi gak ada kayak beban gitu Ya kayaknya Gak punya tendensi apapun Gak punya tendensi apapun Karena emang udah nyiapin album Jadi kalo album satu gak rilis Album dua bisa jadi album satu gitu Lu gak niatin tuh Wah gue pengen bikin yang deep Ah biar deep Lu anjing berak lu Lu berak baru interview ngobrol Biar deep Orang lu Prat-prat mulu Ada satu gimmick Ih gue bayangin geli gue Lila waktu pernah lili tunai show lili Dia kayak gini terus nih Orang itu ada yang ikut ya Engga Dia ambil tisu Ambil tisu Digosok-gosokin ngepantat Nyeh Ada kuning Ada kan? Inajis nih orang ini Ada-ada satu Ada apa bakai lu lu? Ada-ada Ada satu Ada satu yang unik dari efek rumah kaca Ketika mereka manggung Ketika anaknya holil masih kecil Itu selalu ada di atas panggung Ikut Selalu ikut di samping holil Angin-angin Ada aja disitu Medirinya aja Oh Dia pandai besi Dia ikut Itu apa sih sebenernya itu Gak tau dia kayak Gak tau dia kayak Gak tau dia Sekarang JJ kayak gitu loh JJ JJ sekarang Eh sama kayak JJ Kok 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 Rizal Harmada juga bro Kemarin pas panggung Beneran Beneran Anaknya juga ada Anaknya holil Gak tau Jangan tuh emang udah ikut Dia kalo konsernya holil Pas jamannya tour dia Selalu Naik atas panggung Dia tuh Diving ke stage diving ke penonton Iya Di mana ya Emang lo ajak Selalu Ya Karena dia pengen ikut ya gitu Ya udah ikut aja Kalo acaranya boleh anak kecil Ya dia ikut Itu kadang-kadang pas udah gede Udah gak mau sih Ya udah Dia berhenti sendiri Udah malu dia Selalu ikut anaknya Lirik Tadi kan lo memang buatnya Tapi emang lirik lo tuh dari mana sih Ya itu tadi pengalaman baca dari kecil Jadi emang Itu termasuk Ya Karena lo berarti ala raga Di liriknya Umur 4 tahun 7-8 Udah ke depan Udah ke depan Eh Anan tapi sekarang Terpengaruh dong dengan Apa yang terjadi dengan Pola progresi lirik Yang lo punya Anan juga akhirnya bikin lagu juga Anaknya holil ya Ya itu Lebih ke Karena gue deket Udah Tadi gue udah gak kerja Gue ngurusin dia sekolah Bantu dia bikin PR Jadi gue setiap hari baca buku bareng Buku-buku anak-anak Di sana Jadi kewajiban untuk Punya attachment Cuman antara orang tua sama anak Untuk baca buku Dari situ ngebahas bukunya tuh Kayak review buku untuk anak-anak lah gitu Jadi bukunya covernya ngomongin apa Cover belakangnya tuh ngomongin apa Kita nebak-nebak ceritanya tentang apa Lalu baru kita baca Baca bukunya tentang apa terus Terus kita review harusnya Ini ceritanya tentang apa gitu ya Terus kita kasih pembacaan kritis misalnya Kalau lo yang nulis lo maunya tokohnya kayak gimana Terus kita lihat lagi Tadi kan lo nebak nih baca Nebak ceritanya tentang ini Terus kira-kira pas gak tebakan lo Jadi apakah cover itu menggambarkan isinya apa enggak gitu Jadi macem-macem gitu Nah itu ya karena kita terus-terusan begitu Akhirnya dia bisa menjelaskan sesuatu Dengan lebih terstruktur Akhirnya jadi terbiasa nulis kayak gitu-gitu lah Ngomong juga jago lah anak-anak kecil mas sekarang juga Menurut anak lo musik ERK overrated Menurut anak gue suka dia Gak suka Gak suka ya Baru belakangan ini dia mulai dengerin gitu Dan dia kayak tau gitu Lu kayaknya agak Bukan ngambil ya Maksudnya terpengaruh dari ini Sedap Dan sekarang lagi juga dengerin indie rock ya Maksudnya lagi dengerin musik-musik Iya dulu hip-hop ya Hip-hop Terus dia sempet Sedap hip-hop Bikin beat-beat Terus dia ngerilis single Kerjasama Ada Garna Kebetulan sama-sama di US Garna di SF Dia di New York Jadi kita kolaborasi jarak jauh gitu Rilis single satu Itu judulnya stay up all day Dia lirik anak-anak Nah anak Terus Akhirnya udah punya satu single Pas pulang ke Indonesia Dia bikin lagi tiba-tiba tuh di ipad Bikin semuanya kerjain sendiri kalo ini Nah itu judulnya trompet ada dua Tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Aulil efek rumah kaca satu gue pengen banget tanya satu hal tentang bagaimana kalian kedepannya setelah melihat fenomena musik di masa kini. Ini lagi coba ngobrol sama si ini sama si Reza. Suka sih. Aulil lagi coba ngobrol gak emosi katanya. Kita pengen kan kita berusaha memperluas musik yang efek rumah kaca gitu ya. Jadi dengan dapet amunisi kayak popi punya staff sendiri Reza juga. Rambutnya kan. Itu akhirnya kita berusaha bikin ngebelokin arahnya sedikit-sedikit gitu. Kenapa di belokin? Ya biar kita gak main musik yang sama terus ya. Gak bosen gitu kadang-kadang. Gak monoton juga ya. Keluar dari zona nyaman? Ya gak pernah nyaman juga emang kata aku emang struggle terus. Tapi suananya memang begitu ya. Iya terus nah kalau soal bagaimana melihat pasar musiknya itu yang kita belajar banget. Penting gak sih buat kalian efek rumah kaca? Kebetulan kita udah punya fanbase juga ya. Jadi gak terlalu ngelihat bagaimana span band itu pendek gitu sekarang. Band itu kalau ngetop tiba-tiba abis itu cuma punya waktu mungkin sealbum atau dua album dulu ya. Bahkan bukan album, bahkan single. Single ya gitu. Jadi emang itu bagaimana bisa tetap membaca itu sih itu juga tantangan buat kita. Selain ya kita selama ini masih mikir gimana nyelesaikan album yang kita puas dulu. Baru nanti kita melangkah ke gimana menyikapi pasar yang kayak gitu ya lah kira-kira gitu. Heroic akan melakukan itu? Iya heroic kita berusaha, lagunya udah selesai lalu nyoba kira-kira mau melakukan metode-metode kayak dulu gak sih? Jadi tur ke radio-radio, ke media-media gitu. Apakah masih efektif? Masih efektif. Kita masih coba mau lihat. Tapi harusnya sih apa yang dikerjakan biasanya ada seliniar sama hasilnya gitu. Jadi kalau kita gak pernah ngapa-ngapain kadang-kadang jangan berharap. Iya tetap harus berbuat sesuatu. Iya, iya. Eh tapi lu sendiri dulu kuliah di sana ambil apa sih? Gua di New York ambil art politics. Yang S1? Engga yang S2. Yang S1 nya gua disini. Oh S1 disini. Disini apa? Gua ngambil akutansi. Akutansi. Ekonomi. S3 mau lanjut lagi katanya? Engga. Mau balik lagi nih lu mau mainin lagi perasaan yang akbar atau popin. Amar Reza juga nih. Sekarang Amar Reza juga nih. Makanya gua pengen nanya Bar. Ya. Ini sebagai netizen julid. Lu setuju gak sih ERK it's all about Khalil? Oh. Engga sih ya. Engga ya. Engga lah kita terbuka sih. Di ERK terbuka. Maksudnya memang. Kalo. Kalo. Semuanya diobrolin sih. Kayak mau ngomongin apa gitu. Walaupun paling banyaknya mungkin ide dari Khalil gitu ya. Iya. Tapi tetep diobrolin. Ini kira2 gimana. Relate apa engga. Nah tujuan Reza sekarang adalah itu. Untuk mengambil itu dari Khalil. Nah. Now it's my turn. Engga jadi pandai besi kan bisa jalan waktu itu gak ada gue. Mereka bahkan punya lagu lain yang gue gak ikut sama sekali juga. Nyanyi siapa waktu itu? Ada popi nyanyi. Ada satu lagu. Judulnya apa ya? Rintik. Rintik. Ada abigil. Ada abigil juga nyanyi. Ya gue kemarin ketemu abigil. Dateng ke turnai si abigil. Iya. Oh iya. Oh iya. Dan dia bilang kan. Gue dulu. Baking vokal efek lu berkaca. Dia bilang. Eh. Masih gak sih? Masih. 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 Ini markas ojo keos itu. Iya. Karena kan masih lagi nyelasin album gak lamanya gak. Maksudnya progresnya pelan-pelan gitu. Jadi sering ngumpul. Yang masih keluar sekedar nonton film bareng berempat. Beli popcorn. Ada. Ada lah. Agak. Udah sama keluarga sekarang. Nonton bokep bareng. Nonton bokep bareng. Jangan mula. Tapi belum. Gue udah punya anak satu. Aku baru sudah nikah. Reza punya anak satu. Reza, anak lu ngobrol sama lu ngerti ga apa yang lu ngerti? Gitu juga ngeliatin. Kamu... Ayah niat apa sih ayah. Ayo kita bermain game yuk. Ini ada permainan nih. Kita akan bermain... Kita akan bermain... Bikin lagu dari satu kata? Bikin lagu dari satu kata. Gimana cara bikin lagunya nih? Yang ini dia secara spontan ya. Kayak gimana misalnya? Gue dulu misalnya. Kacang rasanya enak. Enak sekali kalo dimakan. Tapi buat lagu yang enak ya jangan kayak begini. Yang main guitar siapa? Reza bro! Biar musike lebar. Musike lebar Reza bro. Kari melody. Oh gue nyari melody. Waduh. Melody nya dari... Gokil lebar banget. Tapi lo tau ga? Di IKJ itu, di IKJ, Sambing IKJ adalah Kali Pasir. Di Kali Pasir ada warung namanya Holil. Jadi kita nyebutnya Warhol. Warung Holil. Warhol. So anek art banget ya Warhol. Apa ya? Kita bareng-barengnya semua. Ayo. Gese-gese aja. Kata-kata-kata nya misalnya. Kita yang mau dari kontol misalnya ya. Kacau. Kopi, kopi. Kopi. Oh putus. Yaaay. Gagal, gagal. Tentang lebar ya. Kelebaran jadinya. Gita sempit amat dilebarin. Putus. Temanya lebaran aja. Belum lebaran. Lebar. Belum lebaran dong. Kopi, kopi. Gimana kalau temanya? Temanya gak asik dong. Heroic dong. Heroic dong. Temanya heroic. Heroic. Hero. Pasar sualanya. Dari... Om Leo dulu kan paling jago Om Leo. Temanya karaoke. Temanya... Kepahlawanan. 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 Perjuangan, perjuangan. Perjuangan. Efek rumah kaca sampai saat ini. Oke gue akan mulai dengan kata... Gak tau. Bebas. Sikat. Sikat aja. Sikat aja. Sikat aja. Dengan kata sikat. Bagus banget. Berjuang... Aku berjuang... Demi keluarga... Dan teman-teman... Juga negara... Juga agama... Juga agama... Lerza, Lerza. Mengapa... Lerza dong. Jangan, jangan. Jangan. Kita berjuang... Juga... Tidak... Tidak, tidak, tidak. Kita berperang. Wow... Danerza. Aku tak tahu... Mengapa semua terjadi... Aku ingin damai-damai saja Karena aku tinggal di gang damai Aku tak ingin peperangan Mari kita selalu damai Dan jangan berkelahi Berkelahi jangan pernah Kala-kala berkelahi Kita jadi terbalkanisasi Polarisasi kehidupan Terjadi di masyarakat masa kini Juga masyarakat masa lampau Haruslah kita berhati-hati Wah keraja Mari kita ke pantai Kayaknya wano Kayaknya wano Dan jangan lupa Ke pantai Senang-senang Senang-senang Udah, next Lagu ini tak ada endingnya Karena kita semua ada disini Untuk acara Vincent dan Lesta Ditunggu aja live-nya Yeah Yeah Wah ini asik, ini gue gak bakal masukin ke album nih Gila, kantro-kantro gitu Teman-teman By the way om Leo Terharu ya Bisa bertemu lagi dengan efek rumah kaca Dan asal kalian tau semua bahwa Efek rumah kaca saat ini Merupakan salah satu band yang Mampu hidup bertahan selama belasan tahun Di kaca musik nasional Segala yang terbaik buat efek rumah kaca Dengan segala macem Popi, Akbar, Reza Nesta, Vincent Semoga berhormatan Membayangkan bahwa kalian akan mencipta sebuah albumnya sangat dasyat Kita coba lagi relevansi Kita coba lagi relevansi kalian ke Yang nowadays music Berharap agar efek rumah kaca Akan selalu bisa diterima di masyarakat Amin Dan untuk penerka Berbanggalah kalian bahwa Band yang kalian puja dan puji Berada di FINDES Untuk menghibur kalian Dan mereka ternyata Apa? Nantikan heroik pokoknya Terakhir-terakhir Dari masing-masing dari kita Kalau gue nyebut Seaku ingin Udah Satu-atu dari kita mau ngani lagi Saat ini juga detik ini juga Sebutin satu band yang ada di kepala kalian Wah Dari om Leo dulu Om Leo Satu band Apapun luar dalem bebas Satu band Om Leo 5, 4, 3, 2, 1 The Beatles The Beatles Desta Oke Vincent Cocter Twins Dua Sagittarius Wah gue piseng Bukan Bukan Jodiak Taurus gak Bayangan 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 Beach Boys Beach Boys Reza Ten Impa lah Ten Impa lah Luar biasa Terima kasih Efek Remaha Kaceng Terima kasih Hank Be Ciri 4 3 salu dimana COR Sekarang menyapa Di media yang berbeda Nama channelnya Vincent and Desta Apa Vincent and Desta Terima kasih telah menonton